Pemirsa Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperkenalkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan dengan menerapkan proses hukum secara elektronik. Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperkenalkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem peradilan dengan menerapkan proses hukum secara elektronik. Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin memimpin acara monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan memoderisasi proses hukum di Indonesia Acara monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan sistem hukum elektronik yang baru Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penyelesaian perkara bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efektif Mengurangi tumpukan kasus yang belum selesai serta memudahkan akses bagi para pencari keadilan Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin membuka acara dengan arahan langsung kepada peserta dan pengadilan sekeresaninan besuki Dalam sambutannya, M. Syarifuddin menekankan pentingnya inovasi ini dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan Dalam implementasinya, kami akui masih dicumpai adanya kekurangan Baik dari sisi aplikasi atau softwarenya, maupun sumber daya manusia atau brainware, maupun sarana-prasarana atau hardware Namun hal tersebut sebagai hal yang wajar terjadi dalam tahap awal implementasi Dan kami jadikan peluang untuk terus menerus melakukan penyembunan Selain mendengarkan arahan dari Ketua MA, peserta juga mendapatkan pelatihan mengenai cara menggunakan sistem elektronik dengan benar dan teliti Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengadilan dapat menerapkan sistem dengan baik Dan memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam proses penyelesaian perkara Inovasi ini telah diterapkan sejak 3 bulan terakhir dengan hasil awal yang menjanjikan Ribuan berkas telah dikirim dan diproses dengan cepat melalui sistem elektronik Menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mempercepat penyelesaian perkara Namun Mahkamah Agung Republik Indonesia menyadari bahwa ada ruang untuk perbaikan Baik dalam hal kualitas sistem maupun dalam peningkatan sumber daya manusia yang terlibat Saya bisa bayangkan bagaimana manfaat jika perkara ini bisa kita kirim secara elektronik Dia jadi cepat, dia tidak perlu biaya besar, dia tidak mungkin hilang Dan apa namanya IT kita ini menjadi tambahnya Mahkamah Agung terus melakukan sosialisasi tentang sistem ini melalui berbagai platform Untuk memastikan bahwa semua pengadilan di seluruh Indonesia dapat mengadopsi dan menjalankan proses hukum elektronik Sosialisasi ini termasuk pelatihan, seminar, dan dukungan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Dan keterampilan para hakim, panitera, dan staf pengadilan dalam menggunakan sistem terbaru ini Terima kasih dan sampai jumpa